Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marib Tani Kali ini kita akan melihatkan Proses penanaman dari cabai rawit Seperti ini kelihatannya Sudah siap untuk dipindah tanamkan Ini kelihatan Bebitnya kita buat sendiri Dan kita tanam dua-dua dalam satu playback Nanti kita lihatkan Proses penanaman ini ada 500 Hingga 600 rumpunan Baik, seperti ini Ini akan kita tanamkan Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe Like dan comment dan jangan lupa untuk klik tombol merah Di bagian bawahnya agar channel ini Terus tentu simbol video-video manfaat Dan sebelum kita tonton video ini Tonton dulu Intronya Berikut ini Seperti ini Baik, ini kelihatannya Ini lahannya digemburkan Ini saya dimantu Dibantu untuk proses penggemburannya Dan sebelumnya sudah saya berikan Pupuk kandang Atau pupuk Organik Dari kohe Ini kelihatan Ini sudah dicampurkan Ini saya tanamkan pada pagi hari Dan malamnya Hujan lebat Seperti ini Langsung saja kita praktekkan Kita Tata dulu Atau kita sebarkan Anakannya ini Ke tiap-tiap lubangnya Seperti ini Kita tata Seperti ini Dan sudah kita lihatkan proses penanamannya Simpel saja Ini saya menggunakan satu tangan Seperti ini Karena Satunya untuk merekam Ini kita lubangi Ini sudah dicampur dengan Kohe dan juga pupuk dasarnya Seperti ini Selanjutnya Kita Buka plastiknya Dan kita taruh Taruh saja Dan kita tutupi Ini sangat simpel Dan sangat mudah Dan dengan menggunakan Polybag ini Tanamannya ini Tidak akan mengalami Stres lagi Makan Langsung menyesuaikan Pertumbuhan akarnya Ketempat media barunya ini Kelihatan ini akarnya Ini sudah siap Pindah tanam Dan nanti Setelah satu minggu Kita lakukan Pemumpukan pancingan Nanti kita buatkan Part keduanya Untuk proses Pupuk pancingan Dan pupuk apa Yang kita gunakan Dan serta Melihat kondisinya Seperti ini Ini saya dibantu Proses penggemburannya Karena ini cukup Lumayan luas Seperti ini Mungkin ada 600 hingga 700 rumpunan Kita praktekkan Ini sangat mudah Dan simpel Dan bagi Seperti ini Yang ingin memberikan saran Silahkan Ditulis di kolom komentar Saya menerima Saran-saran dari Sobat Tani Ini simpel saja Ini kita buat langsung Atau kita buat sendiri Pembitannya ini Karena lebih mudah Proses penamanya Juga Pertumbuhannya juga Sangat cepat Menggunakan Polybag seperti ini Ini bisa bagi Referensi Bagi Sobat Tani Dan sebelumnya Juga saya praktekkan Dari Tanaman Tarong Yang kita buatkan Sama saja Caranya Sobat Tani Pembuatannya Seperti ini Kita kali Lubangi sedikit Dan kita taruh Langsung Anakannya ini Usahakan Sebelum tanam ini Anakannya ini Sore sebelum tanamnya Kita siram Terlebih dahulu Agar nanti Perjumpat juga Pertumbuhan Dari akarnya Ini plastiknya Sudah kita gunting Sedikit Langsung saja Seperti ini Sangat simple Ini usianya Sudah Kira-kira Satu bulanan Sobat Tani Dari anakannya ini Maaf agak silau Karena Pagi ini Cukup cerah Seperti ini Kita lubangi Dan kita Berikan Anakannya ini Langsung Sobat Tani Pertumbuhannya Juga sangat bagus Nanti kita Buatkan part-part Selanjutnya Untuk melihat Perkembangannya Dan juga Dari tanaman ini Kelihatan Ini Jaraknya juga Sangat Ideal Saya tanamkan Dengan pola Satu-satu Sobat Tani Tidak dua-dua Karena untuk Mengingat Pertumbuhannya Agar lebih bagus Jika satu-satu ini Kita akan Maksimalkan Untuk Perkembangan Dan juga Pembuahannya Nanti kita akan Berikan pupuk-pupuk Terbaik Sobat Tani Ini Sebagai Percontohan Nantinya Kita lihat Ini juga Ini Kelihatan Ke akhirnya Ini Seperti Sini Terlumangi Kita taruh Saja Anakannya ini Cukup berdiri Tidak perlu Terlalu Dipadatkan Karena Nanti Jika sudah Hujan Akan Padat Sendirinya Dan bagi Sobat Tani Yang ingin Memberikan saran Silahkan Ditulis di Kolom komentar Saya Sampai Berima Saran-saran Dari Sobat Tani Dan bagi Sobat Tani Yang belum Support Channel ini Dengan cara Subscribe Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan jangan lupa Untuk Klik Tombol Merah Di bagian Bawahnya Sobat Tani Agar Channel ini Lebih Berkembang Jangan lupa Nanti Sobat Tani Ini Ini sangat mudah Dan simple Dalam penanamannya ini Ini sangat efesien Sekali Pertumbuhannya Juga bagus Ini dengan jenis Cabai rawit hijau Sobat Tani Yang tidak Tidak besar Karena yang besar itu Harganya Sangat Murah sekali Makanya Saya tanamkan Yang kecil-kecil ini Yang biasanya Dimanfaatkan oleh Sektor Dari Tahu Sobat Tani Biasanya Pembuatan Tahu goreng itu Yang membeli Ini itu cukup banyak Ini Semuanya Seperti ini Ini kelihatan Sudah tercampur Dari Kohen Yang disebut Seperti ini Ini Kohen ini Sangat Bermanfaat sekali Sebagai pupuk Dasar Dan nanti Dibantu Dengan pupuk-pupuk lainnya Ini kelihatan Masih ada Separuh lagi Sobat Tani Nanti Di sampingnya ini Ada Tanaman jagung juga Terlihat sampai Ujung sana Kita contohkan Sobat Tani Nanti Bagaimana Perkembangan Perkembangan Dari Cabai Rawit ini Dan ini Sudah kita tanam Maaf agak silau Juga Sobat Tani Ini sudah kita tanam Ada satu bedengan Ini Semuanya Ada 16 bedengan Yang kita tanam Baru satu bedengan ini Sobat Tani Ini cukup lama Dan memakan waktu Cukup lama Sobat Tani Ini kita ukur Jarak tanamnya Pertanaman ada Dua jengkalan Dua jengkalan Yang kita tanam Di tengah-tengah Dengan pola satu-satu Kita lanjut Tanamkan Dan nanti Kan kita bantu Dengan pupuk Semprotan Sobat Tani Agar nanti Hama juga Tidak terlalu banyak Dan juga Pupuk-pupuk Yang disemprot Juga Langsung melekat Pada tanamannya Ada sedikit lagi Sobat Tani Kita lihat kan Ini sangat simpel Sekali Lancar sekali Proses penanamannya Dari tadi Sobat Tani Mesti ada Mungkin dari satu tanaman Tidak sampai 30 detik kan Sobat Tani Proses penanamannya Biar sampai Siap Jika serius Satu jam mungkin Siap Proses penanamannya Ini ada tanaman Jagung juga Dan ini yang Belum dicampur Saya lihat kan Pada sobat Tani Kelihatan ini Yang belum dicampur Ini yang belum dicampur Nantinya dicampur Seperti ini Dan setelah Ditanam Sobat Tani Kelihatannya Kita contohkan Satu lagi Penanamannya ini Kita lubangi Kita buka plastiknya Langsung kita Taruh lurus Seperti ini Dan kita tutup sedikit Tidak terlalu Dipadatkan Baik Sekian dulu Dari channel Merewet Tani Dan jangan lupa Untuk subscribe Like Dan jangan lupa Untuk klik Tombol merah Di bagian bawahnya Sobat Tani